bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang mengembirakan khususnya bagi rekan-rekan yang ada di pemerintah daerah diantaranya ada beberapa yang sudah membuat gaji, membuat rekening ya untuk penggajian P3K nah untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman rekan-rekan semua mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang pertama ini dilansir di jvnn.com bahwasannya calon P3K Guru 2022 semeringah buku rekening gaji sudah ditangan NIP dan SK insya Allah segera menyusul nah mungkin ada di pemerintah daerah teman-teman semuanya yang sudah membuat untuk pembukaan rekening dan misalkan kalau di Jawa Barat itu ke bank BJB ya itu misalkan ya kalau di Jateng mungkin berbeda lagi dengan disesuaikan dengan aturan dari pemerintah daerahnya terkait dengan buku rekening yang harus dibuat tentunya ini harus membuat dulu ya buku rekening meskipun kita sudah punya seperti itu karena nantinya untuk gaji itu satu fin tuh ya ke rekeningnya khusus untuk kegir gaji nah sebanyak 990 calon P3K Guru tahun 2022 dari 2.982 peserta di Kabupaten Bogor Jawa Barat sudah mendapatkan buku rekening gaji Alhamdulillah ya nah ini adalah foto dokumentasi dari peserta P3K yang ada di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat aflos ya untuk Kabupaten Bogor buku rekening dari PT BVRS Bogor Tegar Beriman ini nantinya akan dipakai saat gaji P3K sudah dibayarkan oleh pemerintah nah jadi khusus di Kabupaten Bogor ini bekerjasama dengan PT BVRS Tegar Beriman artinya disini adalah bank milik daerahnya ya Alhamdulillah hari ini sudah mulai penyerahan buku rekening gaji P3K Guru 2022 buku rekening ini bisa dipakai untuk transaksi umum juga kata ketua forum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Bogor Ibu Maisi Lukitasari pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dia menjelaskan setelah menerima buku rekening ini calon P3K guru diminta untuk menunggu maksimal 7 hari nah nanti ada nanti akan ada SMS notifikasi atau pemberitahuan lalu calon P3K diminta untuk mengaktifkan ATM dan Mbanking Alhamdulillah ya untuk Kabupaten Bogor sendiri pemerintah daerahnya ini sangat apresiatif ya kepada teman-teman guru honorer yang terkhusus bagi yang lolos di P3K tahun 2022 kemarin yang sampai saat ini sedang menunggu progres di P3K dan juga penyerahan SKP3K beliau mengungkapkan hari ini ada 990 dari 12 kecamatan yang diundang untuk menerima buku rekening gaji kami tinggal menunggu NIP dan SKP3K Alhamdulillah ya selamat ya bagi rekan-rekan di Kabupaten Bogor dan juga ini harus dicontoh oleh Kabupaten lainnya jadi Kabupaten Bogor ini harus dicontoh ya jadi sebelum membuat atau penyerahan SK dan juga penetapan P3K teman-teman dari guru honorer ini membuat buku rekening dulu sini ketika nanti sudah ada SKP3K maka teman-teman semua sudah membuat atau mendapatkan nomor rekening rekening dari yang ditentukan oleh pemerintah daerahnya ya tentunya lebih lanjut dikatakan sesuai dengan keputusan bupati nomor 900.1 baris miring 139 KPST per undang-undang 2023 tentang penunjukan PT BPRS Bogor Tegar beriman sebagai bank penyalur gaji serta tunjangan P3K 2022 di Kabupaten Bogor tentunya ini berbeda dengan pemerintah daerah lainnya ada yang ke PT BPRS Bogor Tegar mandiri ada juga pemerintah daerah yang langsung ke WJB misalkan kalau ke Bank Jateng misalkan disesuaikan dengan peraturan tentang penunjukan penyaluran gaji untuk gaji dan tunjangan untuk P3K ini Alhamdulillah penyerahan buku rekening juga menindaklanjuti hasil pengisian daftar web hidup dan unggah dokumen pada website SSCN bagi calon guru artinya disini penitia seleksi daerahnya mengumumkan tindaklanjut dari hasil DRK tersebut tim verifikator dari intansi dan tidak ada masalah apapun sesuai dengan surat kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia atau BKVSDM Kabupaten Bogor gaji P3K guru 2022 dapat diberikan dengan memastikan semua data yang dibutuhkan dalam proses pencairan sudah siap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi optimisme dari Kabupaten Bogor ini ketika mereka diangkat menjadi SMP3K maka gaji dan tunjuan untuk P3K tersebut akan ditransfer melalui dana alokasi umum PT BPRS Bogor terigar beriman melaksanakan layanan pembukaan rekening kepada seluruh calon P3K guru 2022 selama 3 hari dimulai tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2023 nah bagi rekan-rekan guru honorer yang ada Kabupaten Bogor yang saat ini sedang menunggu penyerahan SKP3K silakan untuk mendatangi kantor BPRS Bogor Tegar beriman untuk pembukaan rekening khusus untuk gaji dan tunjuan P3K nantinya dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei Alhamdulillah selangkah demi selangkah tahapannya sudah berjalan mudah-mudahan kami sudah bisa gajian bulan depan dan menerima rapelan itu kata Ibu Meisi Luki Tasari sebagai ketua GLPG P3K yang seperti kita ketahui bahwa teman-teman dari guru honore di Kabupaten Bogor ini banyak yang berjuang sampai ke kantor Mendikbur sampai ke DVR RI dan juga bahkan sampai ke kantor Kemenpan RB dan juga Istana pada hari itu Alhamdulillah perjuangan mereka sekarang terbayarkan dengan adanya relosnya menjadi SNP3K di tahun 2022 yang tinggal selangkah lagi mendapatkan SKP3K hingga nantinya mudah-mudahan bulan depan mendapatkan gaji ASNP3K perdana dan tentunya kita harapkan semoga mendapatkan juga gaji ke-13 dari pemerintah seperti itu nah informasi yang kedua Alhamdulillah sekali ini di Provinsi Jawa Barat salah seorang wakil gubernur yaitu FAUU menegaskan pemerintah Provinsi Jabar akan terus memperjuangkan honorer menjadi P3K ini dinyatakan wakil gubernur Jawa Barat UU menegaskan memperjuangkan tenaga honorer di Jawa Barat UU mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang dan harus memperjuangkan nasib para pegawai terutama honorer dari berbagai macam disiplin ilmu seperti kesehatan pendidikan teknik dan lain untuk diprotaskan diangkat menjadi PS3K kami dari Pemprov Jawa Barat tidak akan pernah berhenti memperjuangkan teman-teman guru honorer menurut dia wilayah Jawa Barat terdapat sekitar 25.000 atau 52.000 tenaga honorer dan semuanya sedang berusaha untuk menjadi HSM P3K mereka ingin sebelum menjadi P3K mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kami sampaikan 2023 jelas sudah dianggarkan dengan penuh kemudian 2024 sudah dialokasikan untuk mereka namun kita tunggu saja apa formasi atau sebesar apa yang akan nantinya akan ditapkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Barat ini kami juga meminta para bupati wali kota untuk memasukkan data mereka di saat ada kesempatan dan harus dijadikan prioritas karena dalam aturan yang dijadikan pertos itu adalah tenaga pendik kesehatan dan teknik di lokasi yang memungkinkan dan jumlah penduduk tentunya menjadi perbandingan Alhamdulillah untuk tenaga pendidikan atau guru ini menjadi prioritas yang paling utama pungkas urjan ulum nah mungkin ini yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ditutup saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh